Nama politisi PDIP Basuki Cahayapurnama atau AHOK masuk radar pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Kadar PDIP itu kemungkinan besar akan berhadapan dengan Bobi Nasution, menantu dari Presiden Jokowi Dodok. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah berkomunikasi dengan politisi PDIP Landen Marbun dan Ketua DPD-PDIP Sumatera Utara, Rapidin Simbolon. AHOK mengaku belum membicarakan peluang Pilkub Sumatera Utara dengan Ketua Umum PDIP Mikawati Soekarno Putri. Meski begitu, AHOK mengaku telah ditugaskan untuk membantu PDIP dalam pemenangan pilkada. Mendengar wacana PDIP mengusung AHOK, mendapat reaksi santai dari Bobi. Menantu Jokowi bahkan tidak gentar lantaran tidak pernah mencari tahu lawannya di Pilkub Sumatera Utara. Bobi juga tidak mempermasalahkan soal wacana tersebut. Menurut Bobi, seluruh partai berhak mencalonkan nama-nama di Pilkada Sumatera Utara 2024. Sebelumnya, Megawati Soekarno Putri dalam rakernas PDIP menegaskan ada tugas khusus untuk AHOK. Megawati mengaku mantan komisaris utama Pertamina tersebut telah meminta kepada partai agar mendapat tugas dari PDIP. Namanya Basuki Cahaya Purnama. Ketika beliau ada dalam tahanan, saya suka datang ke tahanan ya, tertutup. Saya suka godain, namanya bagus, tapi kok nasibnya tidak bagus ya. Kan Cahaya Purnama, bayangin lo. Makanya saya bilang, sudah ah, saya manggilnya AHOK saja dah. Sekarang beliau bersama kita sudah keluar dari pemerintahan, lalu bilang pada saya, Ibu minta tugas. OK, sudah ada tugasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.